Pemirsa Ketua DPRD Tanja Barat, Abdullah, mengapresiasi kegiatan Festival Arakan Sahur dan diharapkan pada tahun yang akan datang, festival ini dapat lebih meriah kembali. Karena Festival Arakan Sahur telah menjadi tradisi tahunan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat akses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbahari informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Festival Arakan Sahur di tahun ini telah masuk dalam event karisma event Nusantara atau KEN. Ini berarti telah ada kemajuan yang cukup pesat dan sangat membanggakan bagi Kabupaten Tanjung Jampung Barat. Bahkan, Festival Arakan Sahur ini sangat direspon baik dan diapresiasi tinggi oleh Ketua DPRD Tanja Barat, Abdullah. Menurutnya, saat ia menghadiri Festival Arakan Sahur pada minggu malam 17 Maret lalu, Kabupaten Tanjung Jampung Barat patut diancungkan jempol. Sebab kali ini, Festival Arakan Sahur dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia selaku pimpinan tertinggi di DPRD tentunya selalu mensupport. Apapun bentuk yang dapat membawa perubahan dan kemajuan di Kabupaten Tanjung Jampung Barat, terkhusus di bidang pariwisata. Sudah hadir kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif Bapak Sandiaga Uno. Jadi, sekaligus beliau tadi malam membuka Festival Arakan Sahur sebagai budaya reliki untuk Kabupaten Tanjung Jampung Barat. Jadi, kami sebagai Ketua DPRD sangat mengapresiasi atas yang Festival Arakan Sahur ini yang menjadikan sebuah event nasional. Ini sangat kita berterima kasih kepada Bupati maupun Gubernur yang telah mengangkat Festival Arakan Sahur ini menjadi Festival Ajang Nasional. Dan mudah-mudahan kita berharap Festival Arakan Sahur ini memang dasarnya dari masyarakat dari masa lalu dan sampai tahun 2001 kemarin sudah dijadikan Lomba Arakan Sahur untuk di Kabupaten Tanjung Jampung Barat, khususnya di Kola Tungkau. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya Festival yang diadiri oleh Menteri Pariwisata ini, nantinya akan menjadi event internasional. Lebih lanjut, Abdullah menambahkan, di Tanjung Barat sendiri sangat berpotensi dalam hal memajukan suatu wisata, terkhusus wisata mangrove dan WFC. Dengan demikian, sinergi antara legislatif dan eksekutif saling bersinergi demi memajukan Kabupaten Tanjung Jampung Barat dalam sektor pariwisata. Terima kasih.